Bayangin kalian lagi sakit parah, tapi dokter malah masukin penyakit lain ke tubuh kalian Gilanya ini bukan cuma angan-angan semata Cara kayak gini beneran pernah dilakuin ke orang-orang yang ngidap penyakit otak satu ini Dan ya, buat nyembuhinnya, mereka disuntik pake malaria Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Cara yang sekilasnya masuk akal ini dipopulerin ratusan tahun lalu Oleh seorang dokter asal Austria Dia masukin parasit malaria dari darah penderita ke pasien yang punya penyakit otak tadi Dan ya, sang dokter beneran ngelaporin kalau pasiennya bisa sembuh dan kembali beraktivitas normal Cara ini pun jadi solusi buat ngobatin neurosivilis selama bertahun-tahun Bahkan, dokter tadi sampai menang Nobel Tapi, bagaimana mungkin? Oke, buat beneran paham Kita harus ngerti dulu kalau pelaku dibalik penyakit otak tadi adalah bakteri Nah, kebanyakan bakteri bakal mati di suhu panas Termasuk suhu demam Makanya, kalau sel imun udah ngedeteksi ada bakteri yang nyusup ke tubuh Mereka bakal langsung ngirim sinyal ke otak buat naikin suhu tubuh Selain itu, demam juga bisa micu sel imun kita Biar lebih semangat buat ngelawan musuh asing Masalahnya, bakteri sivius itu gak ngeluarin racun dan pinter nyamar Tentara penjaga tubuh kita, yakni para sel imun Jadi, kesusahan buat ngenali mereka Beda sama parasit di malaria yang ukurannya besar Jadi, gampang dikenalkan sel imun dan memicu demam Makanya, dokter tadi sengaja masukin parasit malaria buat memicu demam tinggi Dengan harapan kalau demam ini bisa sekaligus ngebunuh bakteri sivius di otak Dan gak cuma itu, ada sekelomak peneliti yang juga nyoba pakai cara ini Buat nyembuhin penyakit HIV-AIDS Iya, penyakit yang disebabin sama virus menyerang komandan tentara sel imun Makanya bikin tubuh jadi super lemah Nah, para peneliti tadi nemu kalau bisa ada peningkatan jumlah sang komandan di tubuh penelita HIV-AIDS Setelah disuntik parasit malaria Oke, terlepas dari itu semua, apakah malaria beneran bisa nyembuhin penyakit? Jawabannya, gilanya, gak juga Cuma beberapa pasien doang yang dinyatain benar-benar sehat Sisanya ada yang membaik sementara, tapi terus kambuh lagi, atau bahkan meninggal dunia Soalnya cara ini sama aja kayak nyuruh tubuh kita buat nyembuhin dua penyakit sekaligus Ya, ibarat ada orang yang rumahnya kebakaran pas lagi sibuk memadamin api di dapur Tapi tiba-tiba, kamar tidur juga ikut membara Belum lagi penelitian HIV-AIDS tadi juga masih diraguin Gara-gara sampelnya cuma 8 orang yang belum menunjukin gejala Oke, malaria mungkin pernah jadi jalan keluar di masa lampau Tapi beberapa tahun setelahnya, antibiotik ditemukan Bakteri jadi lebih mudah dikalahkan Dan akhirnya malaria gak dipakai lagi buat penyembuhan Mungkin ini bisa jadi pengingat buat kita Apa yang dulu dianggap benar bukan berarti selamai benar Itulah alasan kenapa penelitian selalu terus dibutuhkan Karena selalu ada ruang buat ngoreksi hal-hal yang salah Dan seperti biasa, terima kasih